Asi berbahaya ini tak patut ditiru. Demi menghindari razia polisi, sejumlah pengendara sepeda motor nekat memutar balik kendaraannya hingga melawan arah. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga membahayakan pengendara lainnya. Apa yang dilakukan pengendara sepeda motor ini berbahaya. Tiba-tiba putar balik, bahkan ada yang melawan arus demi menghindari razia patuh berlalu lintas yang digelar aparat Polres Mojokerto di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Mojosari. Pemotor yang memilih putar balik ini takut ditilang polisi. Selain ada yang kabur, ratusan pemotor lain terjaring razia. Rata-rata tak membawa surat izin mengemudi atau surat kepemilikan kendaraan berupa STNK. Ada juga yang memakai kenal pot brong. Walau melanggar aturan berkendara, tapi polisi tidak melakukan sanksi tilang dan hanya memberikan teguran. Untuk hari ini, khusus di Mojokerto, kita ada kegiatan yang namanya teguran kasih sayang. Jatuhnya itu ya tetap seperti penerbitan, cuma untuk tindakannya itu tidak langsung semerta-merta kita laksanakan tilang. Selama satu minggu itu akan kita laksanakan teguran non-tilang. Namun kegiatan itu kita evaluasi. Apabila ternyata setiap harinya tetap masih banyak orang yang melanggar, baru satu minggu selanjutnya akan kita laksanakan tilang. Di Pontianak, Kalimantan Barat, ratusan pengendara motor ditilang karena terjaring razia tertib berlalu lintas. Mereka diwajibkan membayar denda di kantor samsat kota Pontianak. Sebelumnya, para pengendara motor ini ditilang karena berkendara tanpa membawa surat kepemilikan kendaraan atau SIM serta belum membayar pajak. Diak Eko Purwoto dan Didi Iskandar melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur dan Pontianak, Kalimantan Barat.